Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya, JD Soblak Alhamdulillah sudah lama kita gak pernah jumpa nih Kurang lebih, eh gak tau berapa minggu, berapa bulan lah Akhir-akhir ini saya memang, apa ya Sudah mungkin mentok kali Saya gak bisa bikin konten Bukan karena sibuk Memang mungkin di pikiran saya Belum ada kepikiran untuk membuat konten Entah apapun itu juga konten lah Yang terpenting bagi kita semua Tetap diberikan kesehatan, keselamatan Gimanapun hidup kita berada Oh iya bro, tetap mungkin bagi kawan-kawan Yang mungkin masih nganggur Atau belum dapat kerja Moga-moga cepat dapat kerjaan Mungkin kawan-kawan yang kerja di darat Atau kerja di kapal Atau mungkin di pesawat juga Siapapun itu juga yang masih nyari kerja Moga-moga cepat diberikan kerja Sesuai dengan apa yang kita harapkan Terus juga yang mungkin lagi di perjalanan Yang sedang berlayar Atau di darat Yang moga-moga diberikan keselamatan Amin Yang lagi sakit juga Ya moga-moga cepat diberikan kesehatan Amin Oke bro, sebelum ini Saya ingin menyampaikan sebuah kata Mungkin kalau pelaut khususnya disini Saya mau bicara masalah dunia pelaut Karena kebanyakan pelaut ini Jiwanya bersyukur Ya kita memang namanya manusia Harus banyak-banyak bersyukur Nah ini masalah bersyukur Saya ingin menyangkut Pautkan masalah dengan upah atau gaji Nah saya kadang menanggapi Masalah istilah kata bersyukur ini Saya mengambil di dua tempat Di dua posisi istilah bersyukur ini Di sisi agama Dengan yang satu Di sisi sosial Artinya kita berkehidupan bersosial Dengan mungkin dengan sesama Atau dengan yang lain juga lah Tapi tidak menemukan kemungkinan juga Menyangkut kautkan ke masalah agama lagi Karena yang namanya bersyukur Ya tetap itu nomor satu Oke bro, seperti biasa juga Jangan lupa subscribe Like dan komen Pelaut dikenal Mungkin untuk masalah upah Di Indonesia, dalam negeri khususnya Memang tidak ada standar upahnya bro Memang kita sendiri mengakui itu Ada yang bilang katanya Sesuai dengan jabatan Sesuai dengan Apa namanya Kelas ijasa Sesuai dengan jenis kapalnya Sesuai dengan perusahaannya Sesuai dengan apalah itu Jadi Sebetulnya bukan karena itu bro Bukan karena berdasarkan Yang tadi yang saya bilang Bukan Ketentuan upah itu Sebetulnya bisa Tergantung dari pemerintahnya sendiri Yang menentukan Yang harus saya memutuskan Yang selama ini Tidak pernah ada Yang sebetulnya juga dalam ketentuan undang-undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang pelayaran itu Di pasal 337 Yang bunyinya kurang lebih seperti ini Ketentuan tentang ketenaga kerjaan Di bidang pelayaran dilaksanakan Sesuai dengan perundang-undangan Di bidang ketenaga kerjaan Artinya Yang menyangkut tentang dunia pelayaran Ya Baik itu SDM-nya Pelaut kita itu sendiri Yang di atas kapal Itu kan tentang Tentang ketenaga kerjaan Artinya gini Yang tidak menutup kemungkinan Namanya kru kapal Pasti juga harus mementingkan Bukan cuma nyawanya sendiri Atau penumpang Atau muatan Nah itu Itu ketentuannya ada di bidang Ketenaga kerjaan Artinya kemenaker Di pasal 337 tadi itu Di undang-undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang pelayaran Tapi selama ini kan Mungkin bro juga Tahu gitu loh Pengusaha-pengusaha pelayaran Dengan semena-menaknya Ngasih gaji Ada yang di bawah 3 juta Ada yang 2 juta Di bawah UMR UMK Ketentuan buruh-buruh Yang di darat Ya kan Pekerja-pekerja yang di darat Justru malah kita Jauh Lebih daripada itu Yang seharusnya Kita juga harus Di atas daripada mereka Tapi ya tadi itu Sangat disayangkan Para pengusaha ini juga Seperti Ambil kesempatan Dengan tidak adanya Ketentuan upah Bagi pelaut Indonesia Tadi itu sendiri Minimal sektor Nasional lah Diberikan ketentuan Mungkin Kalau untuk kelas 5 Atau kelas dasar Atau kelas 4 Sekian Mungkin Tapi juga kita harus Merujuk kepada Operasional kapal Tadi itu sendiri Contoh misalkan Kalau perusahaannya di Jakarta Tapi operasinya kapalnya ada di Papua Atau di Irian Jaya Nah bagaimana itu Nah itu harus Dimusawarahkan lagi Gitu loh Ya libatkan juga mungkin Dengan serikat pekerja Atau organisasi-organisasi pelaut Oke bro tarik dulu Nah disinilah sebetulnya Peran pentingnya Pemerintah Yang seharusnya Ikut andil Ya karena tugas Mereka Yang bertanggung jawab Terutama Kemenaker Kementerian Ternyata Kerja Yang harusnya memberikan Keputusan Memberikan Upah yang layak Bagi buruh Sektor di laut Kalau sektor di darat Sektor darat Jelas ada Jelas ada ketentuannya Mereka Ada UMK WMR Yang mungkin juga bro Tahu ada setiap provinsi Daerah-daerah Ya kan Setiap provinsi beda-beda Bahkan kota pun beda-beda Ada ketentuan yang Diputuskan oleh Gubernur masing-masing Kalau kita pelaut Katanya Oh gak bisa Kita kan pelaut Betul bro Betul Tapi minimal Lihat Dengan tidak adanya Standar upah ini Nah lihat kan Gaji kecil aja Kita masih rebutan Ini ngomong masalah Yang saya bilang tadi Di awal Bersyukur Yaudah bro Gak usah Bacot aja Kita harus bersyukur Gimana lagi Bro Kalau ngomong masalah bersyukur Agama memang Mengajarkan kita Agama apapun itu juga Bahwa Islam Kristen Hindu Buddha Konggucu Betul Bersyukur Mau dikasih 1 juta pun Tetap bersyukur Tapi kan nanti Ngelus dada juga Ya kan Bukan berarti bersyukur itu Kita harus menolak Harus terima Ya Gimana ya Saya sendiri Istilah kata bersyukur ini Saya Saya tetap diambil dua sisi Kalau memang agak Kalau kita bicara ngomong masalah Ya sudah lah Gitu loh Namanya Ya sudah Apa lagi Tuhan sudah memberikan Yang lebih Bagi kita Karena mungkin Ada yang lebih susah dari kita Mungkin cuma digaji 2 juta 700 Atau 2 juta 500 Gajinya cuma segitu Tapi ada yang lebih dari itu Ada yang kurang dari itu Mungkin yang kerja di darat Yang cuma 1 juta Saya bukan masalah Itunya Kalau kita merujuk kepada Agama Ya betul Agama apapun juga Mengajarkan umatnya Untuk bersyukur Mau dikasih berapapun itu juga Ya datangnya dari Tuhan Tapi kembali lagi Kalau dari sisi yang lain Dari sisi sosial Ya Mau bro Digaji segitu Sedangkan sertifikat Harganya juta-jutaan Sedangkan hari Dari Senin Ketemu Senin Dari Januari Ketemu Januari lagi Nggak pulang-pulang Nah Ini bukan perkara Masalah bersyukur Atau tidaknya Kalau ngomong masalah agama Saya sepakat Saya setuju Tapi jangan juga mentang-mentang Jangan sanggup Tautkan ke agama Betul Tapi kalau Jangan juga mentang-mentang Mau sampai kapan Nah disinilah Peran penting kita juga Sebagai Yang berperan Kita pelakunya Saya sendiri Alhamdulillah Kalau ngomong masalah gaji Alhamdulillah Saya di Korea Selatan Saya gaji saya sudah Lebih dari cukup Saya harus bersyukur Lebih Lebih Mungkin kawan-kawan juga Tau lah Gaji masinnya 1 Di Korea Selatan Saya kelas 3 Alhamdulillah Kalau dibilang Perkara ngomong gaji Alhamdulillah Lebih dari cukup Saya bersyukur Saya melihat Dari dua sisi tadi itu Saya harus lebih banyak Ngomong masalah agama Saya harus banyak-banyak Bersyukur lagi Ada yang justru Jauh di bawah saya Yang cuma gajinya Mungkin 15 juta 20 juta Itu mungkin Di bawah itu Kalau mungkin bro Yang di posisi 20 juta Melihat ke bawah lagi Itu ngomong masalah agama Tapi di sisi yang lain Di sisi yang sosial Sesama kita Sesama laut Indonesia khususnya Ya melihat Mau sampai kapan coba Artinya gini Istilah-istilah Yang namanya bersyukur itu Jangan Jangan dijadikan Seperti perbedaan pendapat Ya sudah Kembalikan kepada personalnya Dia mau bersyukur Atau enggak Itu terserah Bahkan ada juga Yang gajinya Mungkin 3 juta Dia lebih cukup Daripada yang mungkin Gajinya ratusan juta Puluhan juta Dia enggak bisa bersyukur Nah itu tadi Saya melihat Konflik-konflik Kawan-kawan Mungkin di media sosial Saya melihat Termasuk saya sendiri Terkadang saya mengucap Sudah bersyukur aja bro Gajinya segitu Gimana lagi Nah Itu sebetulnya Dibilang saya salah Gimana lagi ya Dilema memang bro Ya terserah Mungkin Kawan-kawan yang nonton Video saya ini Mungkin saya mau dibully Atau saya Mungkin cuma bacot doang Saya enggak bisa berbuat Apa-apa Kuncinya bukan pada saya bro Tapi pada kalian sendiri Kalau pengen perubahan ya Buktikan Jangan cuma bacot doang Di Facebook Saya kadang malas gitu loh Bahkan saya pun terpancing Harus senggol sana Senggol sini Saya terpancing gitu loh Dengan minset-minset kalian Saya Jadikanlah saya Salah satu sebagai motivator Di antara kawan-kawan Yang sudah gajinya Puluhan juta Jadikan saya sebagai motivator bro Kalau saya enggak masalah Saya bodo amat Kalian mau gajinya Cuma 3 juta 2 juta 1 juta Yang kelas 3 ya Apalagi yang di bawah saya Saya kadang sedih Masa iya saya harus nyerang kalian Artinya saya enggak bersyukur dong Gitu loh Harusnya saya Ngangkat semangat kalian dong Harusnya gitu Tapi kalian sibuk Dengan sendirinya Entah itu organisasi pelautnya sendiri Ribut dengan yang lain Kan Mau sampai kapan Coba minset kita Pelaut Indonesia Akan terus seperti itu Jadi seperti orang bodoh Kalau bagi saya Melihat kita ini Sibuk dengan Dengan Apa ya Kemulut-kemulut yang ada Sibuk dengan Saling-sikut kita masing-masing Enggak usah munafik lah Makanya saya Bukan sok munafik Saya bukan enggak mau Kerja dalam negeri bro Saya pribadi ya Bukan enggak mau Tapi kaliannya seperti itu Gitu loh Lihat Coba lah tanya sama kawan-kawan Yang Yang mungkin Kawan-kawan Yang nonton video saya ini Coba tanya kawan-kawan Yang ada di luar negeri coba Yang mungkin gajinya Sudah di atas 30 Ke atas 40 50 Bahkan Penghasilannya ya Di luar Itu Itu Bukan ngomongin penghasilan Yang opek-opek Kencing-kencing Jual minyak Bukan Jangan ngomongin masalah itu Nanti itu ada videonya Udah saya bahas Sebelum video-video saya ini Ini ngomong masalah gaji Cuma ya tadi itulah Istilah-istilah Bersyukur ini Janganlah dijadikan propaganda Kalau ngomongin masalah bersyukur Ya sudah gitu loh Telan mentah-mentah Oke gimana lagi Artinya Kalau misalkan ada yang ngomong bersyukur Masalah gaji Pelaut Indonesia Ya sudah Artinya kita kena pukulan Atas kata-kata itu Terhadap kita sendiri Kalau ada yang ngomong Ya udah berarti pukulan Buat kita sendiri Kalau saya Ya termasuk saya juga Bersyukur Biar apa Saya enggak sombong Biar saya peduli Sama yang lain gitu Termasuk video saya ini Juga memberikan pemahaman Terhadap kawan-kawan Istilah bersyukur ini ya Istilahnya Jangan sampai bersyukur Ya bersyukur aja Bersyukur Sampai kiamat pun Tetap bersyukur Betul Cuma kalau enggak ada usahanya Cuma bacot aja Kayak saya gini aja Cuma ngeluh-ngeluh di Facebook Segala komen bales Kalau istilahnya Kata orang bilang Kailaso Banyak bacot aja di Facebook Sama aja Percuma bro Mau sampai kapan coba Ada yang ngomong katanya Ayo kita berhak Ayo segala macem Jangan diam Mau ngomong apa coba Kenyataannya Kita udah pernah demo Berapa kali coba Di Jakarta kan Jong Ya kan Pemerintahnya seperti itu Termasuk nih pemerintah juga Saya ngasih Mungkin Ya bapak-bapak Atau pejabat yang berbenang Mungkin kalau melihat video saya Tolonglah pak Hargai Saya juga punya hak Untuk bersuara Gitu loh pak Kalau saya memang Di posisi aman Belum tentu nyaman Saya udah di posisi nyaman Enak Kerja saya lumayan pak Tapi kawan-kawan itu Lihat ke bawah Lihat di lapangan langsung Jangan melihatnya Tuntutan sertifikat Harus semua Tetek banknya Harus Aduh pak pak Janganlah Jadikan kami ini Sebagai musuh Atau jadi Apa ya Seperti manfaat Bagi kalian pak Jangan Bapak juga Mungkin sadar Bahwa kita ini kan Sebetulnya Penggerak roda ekonomi negara Vital kami Cuma janganlah kami Dijadikan seperti Sapi perah Diperas terus Masalah regulasinya Masalah birokrasinya Aduh pak Pelaut Indonesia ini Kasian Ya mungkin saya bersuara Seperti ini Mewakili Pelaut Indonesia Yang mungkin Nonton video saya ini Ya terserah Kalau saya mau dibully Terserah Yang penting saya Ingin menyemangati Kawan-kawan yang Nonton video saya ini Mungkin syukur-syukur Bisa dibagikan Kepada kawan-kawan yang lain Tidak masalah Saya mau dibully Yang penting bagi saya Tolonglah Kita pelaut Indonesia Bersatu Ya bersatunya Dengan cara apa Ya udah saya pernah Saya bahas sebelumnya Entah itu kita Mau gog bersama Entah itu kita Mau demo lagi Ya jelas ya ada Prosedurnya Ya jelas harus ada Wadah badan hukumnya Tidak main sembarangan Itu juga kawan-kawan Juga mungkin Pernah merasakan Getir pahitnya Perusahaan dalam negeri Atau mungkin juga Perusahaan prekrut Pelayaran yang abal-abal Terlalu kemelut Terlalu komplek lah Dunia pelaut Indonesia Terlalu komplek Sulit-sulit Mau diberantas Yang seperti itu Sulit Sebetulnya bukan Daripada pemerintahnya Itu sendiri juga Winset kita sendiri Baru mereka Biar mereka sadar Perusahaan Pengusaha Termasuk pemangku Kebijakan Pemerintah tadi itu Yang ya Mesejaratakan kita Sebagai pelaut Indonesia Karena kita juga Enggak selamanya Kita kerja di atas kapal Oke Jadi moga-moga Kawan-kawan Paham apa yang saya maksud ini Intinya Bersyukur ini Jangan juga Dijadikan sebagai Rasa bersyukur Yang melulu Bersyukur Tapi juga tetap Ada usaha Seperti itulah Ya terserah Kalau mau sampai kapanpun Itu keputusan Apa upah standar Indonesia Sampai gak ada Ya tetap Cari yang lebih baik lagi Kecuali sudah ada Mungkin di tahun 2024 Atau 2023 Atau 2025 Atau seterusnya Ada keputusannya Ada nominalnya Yang sudah ditentukan oleh pemerintah Ya Alhamdulillah Kita terima Kalaupun ada yang Mungkin kurang layak Ya mungkin kita bisa Protes Mungkin kita bisa Tuntut lagi Namanya juga Kita buru Berhak untuk Menuntut tuntutan Ya sewajarnya Oke bro Mungkin gitu aja Ya saya minta maaf Kalau misalkan Ada salah kata Ya tetap Semangat Apapun itu Yang kita terima Biar gimana pun Kembalinya lagi Bersyukur Mau gimana pun Tetap bersyukur Lebih baik Terus juga Kawan-kawan Yang masih Nganggur Yang masih nyari kerja Di atas kapal Khususnya Moga-moga cepat Tepat kerja Sesuai apa yang Bro harapkan Terus juga Yang sakit Ya moga-moga cepat Diberikan kesehatan Dan juga Seperti biasa Jangan lupa Subscribe Oke bro Gitu aja bro Assalamualaikum Murah Bukati Bukati